Terima kasih. Oke baik, karena kamu kalau ketemu ular tau ngapain? Nah itu dia, saya gak tau tau harusnya ngapain. Ini sebenarnya saya sudah beredar banyak banget ya dari Whatsapp Group juga dikatakan bahwa ular itu kan dasarnya teritorial. Jadi kalau melihat ular jenis apapun itu karena kita gak tau mana yang berbisa, mana yang enggak paling baik adalah kita diam dulu. Don't make any sudden move, jangan bergerak tiba-tiba dan juga berjalan jauh untuk menghindari dari ular tersebut. Karena memang ada beberapa kejadian, misalkan ular kecil kemudian diambil, dipatok dan sebagainya. Nah itu juga ada cara-caranya, jangan kemudian lukanya itu katanya diisep racunya dan sebagainya. Cukup diberi pressure supaya misalnya tidak masuk aliran darah tapi jangan terlalu kuat dan segera ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Itu paling penting dan juga jangan coba-coba gitu ya kalau misalnya kita memang tidak trained itu jangan coba-coba untuk langsung mendekati atau memegang gitu. Ataupun membunuh gitu karena memang kembali lagi kalau misalnya kita bilang tadi teritorial biasanya kalau dia bertelur itu tuh banyak gitu. Jadi kalau satu dibunuh biasanya nanti dateng lagi jadi serahkan ke ahlinya, ke pawangnya dan biarkan mereka yang bisa biasanya ngambilin terus ada pas lagi. Ini ahlinya kayaknya pawang ular seharusnya. Sebentar sebenarnya gue gak tau harus bawa apa, cuman gue tadi bawa ke gang sapu sama pangkinya aja sih gitu. Maksudnya mau ngebersihin. Ngebersih-bersih-bersih. Pakai tadi muter dulu gitu. Jadi kita ngerti aja seperti apa viral of the day kita hari ini, ini dia. Telur ular buat warga gempar, berekor-ekor ular bergerak liar, menyambangi rumah warga, bahkan kawanan mereka mulai bersarang dan meresahkan. Warga Jember awal Desember lalu kedatangan tamu kawanan ular liar, tepatnya di perumahan Tegal Besar Permai, Jawa Timur. Sebuah video dari handphone salah satu warga, tim pemadam kebakaran sempat melakukan penyisiran ke sudut-sudut rumah warga yang berpotensi menjadi sarang bagi kawanan ular. Sayang, hanya satu ekor ular berukuran 2 meter berwarna putih yang ditemukan. Ular ini diduga merupakan induk dari kawanan ular yang masuk ke rumah-rumah warga. Perubahan cuaca, karena panas, mungkin keluar dari sarangnya. Tiga laporan. Itu daerah masuk, Pak. Tegal Besar, Kalimata, satu Roinda. Kasus penemuan ular juga terjadi di daerah Sambersari, Jember. Urayan sisik ular ditemukan di kamar mandi sebuah kos-kosan putri hingga mengebokkan seluruh penghuni kos, juga warga setempat. Bogor belum lama ini dikejutkan dengan penemuan sekitar 25 ekor anak ular kobra di semak-semak dan bangunan rumah kosong. Disusul dengan kasus serupa, hingga total ditemukan 33 ular dan telah diamankan selama kurang lebih 2 minggu belakangan ini. Gagalisan penemuan ular pun mulai menular ke warga Jakarta Timur, tepatnya di Cakung Barat. Rabu sore lalu, warga dihebohkan dengan penemuan 8 anak ular kobra di salah satu halaman rumah warga. Kawanan ular berukuran kecil ini bersarang di lubang di bawah tumpukan bebatuan, dan harus diambil satu persatu dengan menggunakan alat penjepit atau grab stick, lalu dimasukkan ke dalam sebuah toples plastik. Musim penghujan pun banyak dikeluhkan warga sebagai salah satu penyebab kawanan ular mulai meresahkan warga yang tinggal di pemukiman. Nah memang ada beberapa cara gitu ya untuk menghindari ular biar gak masuk ke rumah kita. Nah aku ini nanya waktu itu sama pawangnya yang benar-benar paham sama ular. Salah satunya tuh katanya kalau di depan pintu rumah atau mungkin di belakang pintu rumah gitu ya. Kalau ular yang mau masuk harus ngetok dulu gitu? Ularnya sopan ya. Mana ngetok ya. Kan susah dia menjelis. Oke. Itu dikasih ini keset tapi kesetnya hijau. Nah itu satu. Dan kemudian bisa juga memelihara binatang bercakar. Katanya itu akan membuat ular-ular ini takut untuk masuk. Oh gitu. Kalau kamu punya cakar berarti kamu gak usah takut. Enggak, saya gak punya cakar. Cuman saya gak takut kalau sama ular. Kenapa? Kecoa saya lebih takut. Oke belum ada tips sih tentang bagaimana kalau kecoa. Tapi tadi thank you banget Syahana sudah sharing tips tentang bagaimana kita bisa menghindari ular-ular memasuki teritori kita. Nah sekarang Donita mau sharing tips untuk hidup sehat ala Donita juga untuk keluarganya juga. Dan dengan separga dan parva. Ini dia ngikutannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.